Suga ngerawo, nama saya Eti, Andrea, dan Kares. Kami dari Besolan, Indonesia, dan Frans. Kali ini kami akan mencoba berlatih bersama gerakan dasar tari Jawa Tengah. Tari Jawa Tengah sebenarnya ada dua macam, dari Jogja dan dari Solo. Jadi meskipun saya memakai kaos dari Jogja, ini bukan gerakan dasar Jogja. Jadi kalau ada yang mau koreksi atau komentar, langsung tulis komentar aja ya di bawah ini. Oke, karena waktu kita cuma sedikit, kita cuma mau latihan bersama gerakan-gerakan yang dasar banget. Yang pertama adalah dari posisi berdiri. Posisi berdiri di gerakan dasar tari Jawa Tengah, terutama untuk perempuan, ada yang namanya Menda. Menda itu posisinya seperti ini. Jadi kaki dibuka sedikit, sedikit saja, jangan terlalu besar, ini nggak boleh, ini untuk cowok. Kalau untuk cewek, kecil aja ya. Lututnya keluar, lalu turun, serendah mungkin. Lalu ini posisi kakinya, rendah. Posisi badan, ini namanya The Gak. The Gak itu sebenarnya tegak. Saya akan tunjukkan dari samping. Jadi perut ditarik. Tapi pangkarnya jangan keluar, ini nggak boleh. Ini pangkarnya lurus aja. Badan lurus. Jadi, dalam gerakan tari Jawa, itu sebisa mungkin nggak naik turun. Kita harus selalu stabil. Jadi kuncinya ada di lutut. Bukit kalian harus selalu bauji. Jadi kalau gerak-gerak, itu hanya di ketinggian yang sama. Oke. Sudah kebel, belum? Lumayan. Jadi ini bagus loh, untuk upper thigh ya. Untuk latihan paha atas yang kenceng. Oke. Ini namanya mendak. Dan posisi dadanya The Gak. Ini posisi dasar untuk badan. Bagi besi, deh ya. Lalu yang kedua, posisi tangan. Posisi tangan sebenarnya ada beberapa. Tapi hari ini kita coba dua saja. Yaitu, yang paling sering dipakai namanya nyiting. Nyiting. Nyiting itu. Nyiting itu. Jari. Nih, sorry. Namanya ibu jari ya. Ibu jari dan jari tengah diperkenalkan. Seperti ini. Terus jari-jari yang lain mengikuti. Pokoknya diletikin ya. Jangan. Jangan katu kayak mau lukum kemana kecil. Tapi, so. Ini namanya nyiting. Baik gaya solo atau jumca namanya sama. Lalu, ini namanya ngeruji. Kenal. Ngeruji itu ibu jari-jari-jari ditempelin. Kenal. Terus ininya ke atas. Jadi perlu sedikit latihan. Karena ngeruji itu tujuannya. Ini benar-benar rapat. Dan agak ke belakang. Kenal. Bagus. Hebat. Ini mereka baru pertama kalinya. Alhamdulillah mencari jauh. Iiiiih. Kepuk tangan jauh. Oke. Jadi ini ngeruji. Ini ngingiting. Coba ya. Ngeruji. Nging. Ngeruji. Nging. Ngeruji. Nging. Ngeruji. Nging. Sebenarnya ada juga yang mirip dengan ngeruji. Ini namanya boyo mangap. Ada yang tahu enggak boyo mangap apa? Boyo itu buaya. Mangap itu membuka mulutnya. Jadi ini seperti buaya yang sedang membuka mulutnya. Boyo mangap. Jadi tadi ada. Ngeruji. Nging. Ngingiting. Dan boyo mangap. Lalu salah satu kombinasi dari beberapa gerakan ini. Misalnya dalam gerakan ngukul. Ada yang udah pernah? Kayaknya pernah dengar. Pernah dengar ya? Pernah dengar. Ngingkel itu. Kita mulai dari ngiting. Lalu dibuka. Lalu diputer pelan-pelan. End up-nya. Nging. Ini namanya ukel. Jadi ini banyak banget dipakai. Misalnya ukel di telinga. Ukel di sini. Itu posisinya bisa dimana-mana. Tapi ini namanya ukel. Ini gerakan tangan dasar untuk perempuan terutama. Terus yang terakhir. Pedakan kaki. Saya kalau berdiri-berdiri doang gak seru ya. Mendak tadi gimana ya bentuknya? Zip. Oke. Dari mendak. Kita coba ya ngiting di... Taruh ke samping deh. Gerakan kaki yang paling dasar namanya Debek dan Dejuk. Gejuk, sorry. Debek dan Gejuk. Debek itu ke depan. Kenal. Lalu Gejuk itu ke belakang. Perhatikan perubahan berat badannya. Jadi ketika masih berdiri di tengah. Berat badannya di tengah. Lalu ketika kita mulai debek. Mulai persiapan. Berat badan pindah ke kaki kiri. Misalnya. Masih di tengah. Lalu Gejuk. Ini berat badan full di kaki yang ini. Jadi di kaki ini kalau mau diangkat, mau diapain ini. Stabil. Ini tujuan ya. Gak usah ditiru. Oke. Kembali ke posisi minda. Demikian juga dengan kaki yang sebelahnya. Debek kiri. Dejuk kiri. Berat badan. Ada di kaki kanan. Ini biasanya dipakai untuk jalan. Misalnya. Debek kanan. Dekejuk kanan. Lalu maju. Debek kiri. Dekejuk kiri. Maju. Dekejuk. Maju. Terakhir. Dekejuk. Gejuk. Maju. Diperhatikan bahwa Jangan sampai naik turun. Kita coba lagi. Oke, ngaduk ke sana. Supaya tempatnya lebih ini. Oke. So, dari kanan dulu ya. Debek. Dekejuk. Maju. Debek. Dekejuk. Maju. Debek. Dekejuk. Maju. Terakhir. Debek. 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 Maju. Maju. Gimana? Udah lumayan ya dasarnya. Jadi kita coba dengan musik. Bukan koreografi, jadi cuma latihan aja. Oke, kita coba ya. Dari posisi menggak. Kita mulai latihan tangan. Musik. Di sini. Mereka minat tangan ya. Belum. Perutnya ditahan Kalau bisa makin rendah, boleh loh Ini udah, ini review baik posisi badan maupun posisi tangan Kita coba sekarang dengan bentuk menuju Dan karena empat, kayaknya ladang ke kiri aja ya, langsung Tangannya seperti tadi Tentu seperti yang berponan Tentu, satu, dua, tiga, empat Tentu, satu, dua, tiga, empat Tentu, empat, 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 empat Tentu, empat, 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 empat Dua Yuk ya kalau gak bisa liat Gak muat Kita menghadapi depan aja lagi Kali ini di tempat Ini bisa juga dibuat tejuk hanya untuk perhatian di tempat aja Yang terakhir ya Jadi tahan pahannya Satu Dua Tiga Tua 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 Aduh, kita ketemu berapa detik lagi. Bye! Kayaknya ada yang tewas nih. Gimana? Susah nggak? Nggak susah. Susah nggak sih? Cukup memiksa. Cukup memiksa. Sebenarnya nggak susah, cuman memang cukup memiksa. Saya jika tidak sudah lama nggak latihan, jadi besok ini kayaknya harus ada terang. Tapi semoga kalian juga suka. Kalau ada yang komentar atau punya usul-usul itu yang lain, silahkan langsung terus. Jangan lupa untuk like videonya, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa! Sampai jumpa!